Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya di pabrik pesawat dan helikopter Yang melayani pembuatan busana pria dan wanita Kali ini saya akan coba Membuat kantong bobok bibir 2 Untuk jas Bagaimana cara membuatnya Langsung kita buat Oke kita siapkan dulu bahannya Ini kain ya kurang lebih Untuk lebar itu 10 cm Dan untuk panjang itu 18 cm Lalu Kita buat garis Lurus Seperti ini Terus kita bagi Ke Kiri setengah Ke kanan setengah Jadi lebar Keseluruhan itu cuma 1 cm Kita buat garis Kita buat garis Untuk lebar Kantongnya Kantongnya Kita mengikuti Lebar Tutup Supaya tidak Kelebihan atau Kekurangan Ini saya sudah membuat Tutupnya Seperti ini Dijelujur Dijelujur Pinggirannya Supaya rapih Ini langsung saja kita tempelkan Kita beri tanda Supaya Lebarnya pas Tidak kurang dan Tidak lebih Oke Ini kita siapkan untuk Kantongnya Untuk kantongnya ini Panjang 20 cm Lebarnya Ini 18 cm Lalu Ini sudah saya beri Garis Untuk Kantong boboknya Nah Terus Lapisan Kantong ini Tadi Kita Letakkan Di bagian Bawah Letakkan Di bagian Bawah Kita Sematkan Jarum Pentol Supaya Tidak Geser Nantinya Setelah kita Sematkan Jarum Pentol Kita Ukur Lagi Dari Pinggir Depan Depan Bagian Jas Itu Kita Masuk Sekitar 10 cm Kita Beri Tanda Oke Kita Lihat Apakah Lapisannya Ini Tekor Atau Tidak Usahakan Jangan Sampai Tekor Ya Di Kanannya Kita Lihat Kita Pasin Dulu Nah Sudah Pas Baru Kita Semat Sematkan Jarum Lalu Ini Kita Tempel Di Atasnya Ikuti Garis Yang Sudah Kita Buat Awal Ini Kita Samakan Dengan Awal Yang Tanda Yang Masuk 10 cm Tadi Tadi Ya Oke Kita Samakan Kita Luruskan Baru Kita Mulai Langsung Jahit Jangan Sampai Lebih Atau Kurang Dari Tanda Ini Tadi Hebar Kantong Kita Jahit Bagian Atasnya Ini Sudah Tinggal Kita Jahit Bagian Ini Terang Plunci Biar Kuat Wah jangan sampai lebih atau kurang setelah kita jahit ini hasil bagian dalam ini luarnya seperti ini ya ini sudah kita jahit red ini sudah straight kita tinggal cekrek kita cekrek gunakan cepetan yang hajam untuk ini kita nah ini kita gunting yang kain dipilih sini kita pol ya nyekreknya dari ujung ke ujung atau di belah untuk kain jasnya kain pada jasnya kita cekreknya jangan sampai ujung atau jangan sampai terbelah kurang dari satu senti ini kita buat segitiga kita pojokan kesana pas jahitan awal jangan lebih jangan kurang harus benar-benar pas nah seperti ini yang ini sudah terbelah yang ini kita buat segitiga kita lihat ya terus yang satunya juga sama kita cekrek jangan lebih jangan kurang lalu kurang dari satu seti kita buat segitiga maksudnya sebelum ujung kira-kira 100 cm itu udah kita mulai segitigain hati-hatinya kerennya kita langsung lipat ke dalam untuk membuat bibir kita lipat ke dalam lalu kita jahit di awal ini jangan usahain jangan sampai terlihat benangnya harus benar-benar di awal ini untuk lebar bibirnya cukup satu sepatu atau setengah cm saja jangan lebar-lebar jadi agar manis bisa ditambah gula kopi air panas mantap jahit pelan-pelan jangan terburu-buru nah 2 2 3 4 2 4 5 selamat menikmati selamat menikmati langsung saja kita masukkan tutup kantong kita pasang tutup kantong kita pake jahitan sementara bisa juga dijelujur tapi kalau saya lebih suka pake jahitan sementara atau jahitan yang jaraknya lebar ada juga yang dijelujur ya suka-suka yang penting hasilnya bisa rapih jika kita udah pasang jahitan sementara seperti inilah hasilnya terus kita tambahkan lapisan untuk kantong kita pasang dari dalam nah seperti ini langsung kita jahit kita bahkan seperti ini bisa langsung kita jahit ya ke bagian atas kita mepetkan di selesai pertama aku mesti boleh aku mesti boleh baru setelah kita jahit kita jelujur ini ya tutup kantongnya kita masukin nah untuk bibirnya ini bisa kita jelujur supaya tidak buka kita siapkan benang satu saja supaya tujuannya ini biar tidak ngebuka-buka memang kalau membuat jahit ini butuh ketelitian dan kesabaran yang sangat-sangat tinggi kita jelujur dengan rapi nah ini dia setelah dijelujur hasilnya seperti ini terus kita tinggal jahit ujung ini dan ujung ini dari dalam kita buka oke lalu kita jahit keliling bagian dalam kantongnya ketelitian dan kata-kata lalu kita lihat lalu kita lihat lalu kita lihat lalu kita Nah, setelah bagian dalamnya kita Jahit Bisa kita kurangi Supaya tidak tebal Kurangi Sampai jumpa Nah, jika sudah seperti ini Nanti kita tinggal gosok Oke, mari kita gosok dulu Oke, ini sudah saya gosok Dan inilah Hasilnya Tutupnya Ya, betul sekali Oke, selamat mencoba Semoga bermanfaat Oke, selamat mencoba Oke, selamat mencoba Oke, selamat mencoba